metramuda metramuda harapamu 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 oleh karena itu dirubah menjadi bahasa Arab akan tetapi walaupun dirubah menjadi bahasa Arab tetap hakikatnya dia adalah apa? firman Allah SWT karena ada apa? dilalah yang menunjukkan kepada firman Allah oleh karena itu kita tidak boleh tidak memuliakan kepada Al-Qur'an walaupun hanya kopihan walaupun hanya secari kertas yang di dalamnya hanya ada sekelumit Al-Qur'an oh ini tidak boleh ditaruh di bawah kita agungkan banyak para awliya wa salihin yang mereka diagungkan oleh Allah SWT karena mengagungkan secari kertas yang di sana adalah seperti siapa? Al-Imam Bisrin Al-Hafi radiyallahu ta'ala beliau ulama tasawuf beliau gimana? beliau ceritanya dulu beliau ini adalah seseorang yang suka apa? main-main tuh suka jalan-jalan malam suka ke apa namanya ke tempat-tempat malam seperti itu beliau seperti itu ngumpul bersama kawan-kawannya wah tuh berfoyak-foyak ada tuh suatu saat ketika beliau berjalan beliau melihat ada secari kertas di kertas tersebut ada lafad al-Allah ini Bisrin Al-Hafi lihat aduh ini lafad al-Allah saya walaupun hina tapi ini ada yang mulia ini masa tidak saya muliakan beliau angkat beliau ciup kemudian beliau kasih minyak wangi beliau taruh di tempat yang tinggi gak lama dari situ ada seorang wali besar di zaman beliau datang ke tempat nongkrong beliau nanya mana Bisrin Al-Hafi kaget semuanya ini ulama besar ulama yang terkenal datang ke tempat nongkrong kemudian apa nanya Bisrin Al-Hafi ada apa ini nanya Bisrin Al-Hafi oh gambur Bisrin Al-Hafi wah gimana ini ada apa ini saya melakukan kesalahan apa ini tuh akhirnya dipanggil dia menghadap kata ulama tersebut saya bermimpi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada suara tanpa rupa ada suara tanpa rupa mengatakan bahwasanya kami memuliakan Bisrin Al-Hafi karena dia telah memuliakan nama nama aku maka saya ingin tahu siapa Bisrin Al-Hafi ini ternyata saya tanya-tanya ini tempat nongkrongnya oh dari situ beliau nangis beliau taubat kepada Allah sampai diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara apa memuliakan secari kertas yang mana ada Lafad Al-Allah karena hakikatnya walaupun itu hanya tulisan tapi ada dilalahnya ke siapa Allah Subhanahu wa ta'ala seperti Lafad Allah yang saya ucapkan Allah tuh hanya apa hanya suara saja akan tetapi menunjukkan kepada siapa kepada Zatul Zatullah menunjukkan kepada apa Zat Allah Subhanahu wa ta'ala dimana kita memuliakannya maka ini termasuk daripada ketakwa ketakwaan terima kasih terima kasih